Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan Bagi setiap pencinta Klavos Mari kita berdoa Kami terus mau mendengarkan firmanmu Berbicara lah bagi kami Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bagian firman Tuhan Efesus pada pasalnya yang ketiga Ayat yang ke-20 Sampai yang ke-21 Demikian bunyi firman Tuhan Bagi dialah yang dapat melakukan Jauh lebih banyak Daripada yang kita doakan Atau pikirkan Seperti yang ternyata dalam kuasa Yang bekerja di dalam kita Bagi dialah kemuliaan Di dalam jemaat Dan di dalam Kristus Yesus Turun temurun sampai selama-lamanya Amin Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Hidup yang kita jalani Adalah hidup yang akan membawa kita ke dalam kemenangan Artinya Kalau saudara dan saya terus membangun kesadaran kita Tentang karya Kristus di dalam hidup kita Maka Saudara dan saya Tidak akan pernah lemah Di tengah-tengah situasi keadaan yang kita alami Karena Kita percaya Lewat pengenalan kita itu Membawa kita Dapat melihat Bahwa apa yang Tuhan sudah agendakan dalam hidup kita Dan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita Baik hari ini esok sampai selama-lamanya Itulah yang membuat saudara dan saya Akan terus memiliki pengharapan Kepada Yesus Kristus Karena apa yang telah dia lakukan Di dalam kehidupan kita Nah doa yang dibawakan oleh Paulus Kepada jemaat Tuhan di Ephesus Ini merupakan doa dari apa yang telah disingkapkan Tuhan Di dalam kehidupan hambanya Paulus Inilah yang membuat sehingga di dalam doa Paulus Paulus dapat mengungkapkan Apa yang telah dia percayai Tentang Yesus Kristus Itulah makanya dia katakan Bagi dialah Yang dapat melakukan jauh lebih banyak Daripada yang kita doakan Atau pikirkan Seperti yang ternyata Dari kuasa yang bekerja Di dalam kita Di dalam hidup saudara dan saya Ada kuasa Kristus Kita memiliki roh Kristus Roh Kristus itulah Yang membuat saudara dan saya Bisa mengalami Apa yang telah dijanjikan Tuhan Di dalam kehidupan kita Sehingga ketika kita membangun kesadaran kita Akan roh Kristus yang ada dalam hidup kita Yang adalah material kemenangan Yang kita telah terima Roh kita yang baru Inilah yang memampukan saudara dan saya Akan bisa mengalami Hal-hal yang tidak kita pikirkan Dan yang tidak kita doakan Akan kita alami Di dalam perjalanan hidup kita Ayatnya yang ke-21 Katakan bagi dialah Kemuliaan di dalam jemaat Dan di dalam Kristus Yesus Turun temurun Sampai selama-lamanya Jadi hanya dalam kehidupan Yesus Kristus Yang membuat perjalanan kehidupan kita ini Akan mengalami kemenangan Nah oleh karena itu Mari saudara Bangun kesadaran kita Akan Kristus yang ada di dalam hidup kita Yang adalah material kemenangan Yang telah diberikan bagi kehidupan kita Yang mendapat membawa hidup kita Ada di dalam kemenangan dari kemenangan Yang kita jalani Di tengah-tengah hidup ini Oleh karena itu Saya percaya orang Kristen yang menyadari Yang akan roh Kristus dalam hidupnya Dia tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang lemah Dia akan terus menjadi orang Kristen yang kuat Yang strong di dalam hidupnya Kenapa dia kuat? Karena roh Kristus yang ada dalam hidupnya Itulah yang memberikan Dia memiliki kekuatan Karena ingat Kristus bekerja dalam hidup kita Bukan dari luar ke dalam Tetapi dari dalam hidup kita ini ke luar Semakin kita mendewasakan roh Kristus Yang ada dalam hidup kita Semakin kita membangun kesadaran Akan roh Kristus yang dalam hidup kita Inilah yang membuat saudara dan saya Akan mengalami kemenangan Di sepanjang perjalanan hidup kita Tidak ada hal apapun yang dapat menghalangi Perjalanan hidup kita Tetapi kita akan dengan penuh keberanian Kita akan penuh sukacita Untuk menjalani hari-hari hidup kita Saudara Hari-hari ini situasi kondisi kita Ada dalam keadaan yang sulit Bahkan kita ada dalam hal-hal yang Keterkadang membuat kita menjadi takut Khawatir, stres dan sebagainya Saya ingin katakan kepada saudara Belajar lewat apa? Kata firman Tuhan Bagi dialah yang dapat melakukan Jauh lebih daripada apa yang kita doakan Atau pikirkan Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja Di dalam kita Jadi bangun kesadaran saudara Di dalam saudara ada roh Kristus Roh Kristus itulah Yang menjadi kekuatan kita Untuk melakukan jauh Apa yang kita pikirkan Apa yang kita doakan Biarlah Tuhan Yesus menolong kita Untuk terus membangun kesadaran kita Tentang roh Kristus yang ada dalam hidup kita Sehingga kita akan terus dan senantiasa Mendewasakan Kristus yang ada dalam hidup kita Dengan cara Terus memberi makan firman Memberi makan firman Sehingga Kristus di dalam kita Akan mengalami Kedewasaan Dan kita akan bertumbuh Sebagai anak-anak Tuhan Yang mampu untuk merepresentasikan Tuhan Melalui hidup kita Tuhan Yesus menolong Dan memampukan kita selalu Amin Mari kita berdoa Beri kami selalu sadar Akan roh Kristus dalam hidup kami Sehingga kesadaran itu Memampukan kami Untuk hidup Mendewasakan Kristus Dalam hidup kami Sehingga kami Terus akan mengalami Hal-hal ajaib Dalam kehidupan kami Amin Shalom Tuhan berkati kita semua